Pemirsa kawasan Mixed Youth Development PT Jimbaran Hijau meraih dua penghargaan sekaligus melalui bangunan Bedawang Nale Hall yang mengusung kawasan hijau. Capaian ini pun mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Bali karena dinilai menjadi perintis dari penerapan Nangun Satkerti Loka Bali. Kawasan Jimbawana di Jimbaran Hijau, Bali meraih penghargaan Platinum Prinsip Network Certification. Kertifikasi ini diserangkan secara simbolis oleh Ketua Umum Green Building Council Indonesia, GBCI Iwan Prijanto, kepada CEO PT Jimbaran Hijau Putu Agung Priyanta dalam sebuah acara jalan dinerang Rabu 23 November terlalu. Selain Platinum Prinsip Network Certification, kawasan Mixed Youth Development PT Jimbaran Hijau juga menerima The First Net Zero Healthy Building in Bali untuk bangunan Bedawang Nale Hall yang mengusung kawasan hijau. Raihan ini menjadi yang pertama di Bali dengan nilai tertinggi 78 di Indonesia. Menurut hadis dalam penyerangan penghargaan ini, perwakilan 17 kejahat anggota asli-asli Ketua, 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 dan 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 Ketua. Luar biasa, bangunan berbentuk penyu berukuran rakyat ini beroperasi dengan hangat energi, karena 85% terbuat dari bambu. Bedawang Nale itu adalah simbol mitologi Bali yang saya mau angkat dan saya mau memperkenalkan kepada dunia. Bedawang Nale adalah penyu dan dua naga itu melambangkan suatu bumi yang diikat oleh dua naga ini. Jadi saya ingin mengangkat nilai-nilai budaya Bali ini dan untuk saya bisa perkenalkan di dunia. Jadi ini adalah bentuk nyata, implementasi bahwa pertama kali ada bangunan natural building, atau bangunan yang tanpa energi ya, kalau diikat, bahwa ini full dari alam. Kemudian ditambah lagi, di atasnya sudah ada terpasang ke atas atap. Jadi ini satu-satunya atau salah satu perintis di Bali bangunan hijau. Bangunan ini memang net zero, sudah siap net zero, apa netnya net zero? Artinya net zero konsumsi bangunannya itu kalau dibandingkan dengan bangunan konvensional, sejenis bangunan untuk pertemuan yang semacam ini, yang biasanya pakai AC. Bangunan ini betul-betul bisa mengandalkan tanpa pakai AC, sehingga bisa mereduksi sangat signifikan konsumsi energinya. Untuk meraih penghargaan itu, kawasan Cimbawangang melalui serangkaan penelan dan persyaratan, yang dibasarkan pada beberapa aspek seperti peningkatan ekologi rahan, pergerakan dan konektivitas, limbah padat dan material, serta yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai fasilitas hijau, seperti Udwan Kalmi, kawasan hutan raya yang menyukurkan sebagai penyirat kargo, jalur hijau untuk alam raga dan pedagang kejalanan kaki, serta taman antama di sebagian tempat yang telah menuju hujan, jalan alami yang dilakukan dengan penyakit dan perusahaan air. Dari Kota Selatan Badu, Liradana Ainius melaporkan. Dari Kota Selatan Badu, Liradana Ainius melakukan penyakit dan perusahaan air.